Sebagai realisasi dari pola pembangunan 5 tahun Kota Madia Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, maka pemerintah Kota Madia Ambon kini tengah giat melaksanakan pembangunan kotanya. Untuk memperluas dan memperindah Kota Ambon, oleh pemerintah setempat, dilaksanakan pengeringan pantai Waihang seluas 4,5 hektare dengan biaya sebesar 200 juta rupiah. Proyek pengeringan pantai Waihang ini adalah proyek bersama dari pemerintah daerah Provinsi Maluku dengan pemerintah Kota Madia Ambon dan telah dimulai sejak 1 November 1969. Diharapkan proyek ini akan selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Apabila pengeringan pantai Waihang ini selesai, maka areal perumahan akan dapat ditambah dengan 225 kafling masing-masing seluas 200 meter persegi. Pasar Gotong Royong, Kota Madia Ambon yang telah musnah dimakan api pada tanggal 15 Februari 1968 disebabkan adanya tindakan demonstrasi liar oleh pemerintah setempat, kini pun dimulai kembali pembangunannya. Bangsal-bangsal tempat penjualan barang-barang kelontong, bahan-bahan sandang serta tempat penjualan sayur-mayur dibangun kembali agar dapat segera menampung para pedagang yang selama ini berdagang di tempat-tempat terbuka. Oleh pemerintah Kota Madia Ambon juga sedang biat pula dibangun pasar lainnya di atas tanah seluas 4.500 meter persegi dengan biaya sebesar 30 juta rupiah.